Halo Sobat Dancer, kali ini kita akan membahas mengenai kelebihan Android jika dibandingkan dengan iOS. Nah lho, banyak banget di luar sana yang mendewakan dan mengidam-ngidamkan handphone dengan sistem operasi iOS. Atau akrab disemanggil sebutan iPhone atau Apple. Tapi gak semua orang tau kalau iOS itu juga memiliki banyak sekali kekurangannya. Yang tak bisa dilakukan jika dibandingkan dengan Android. Hmm, yang mau beli handphone atau beli iPhone, mending tonton video ini dulu deh sebelum nyesel beli handphone yang satu ini. Bareng aku, Rama Kejreng, kita akan bandingkan Android dan juga iPhone. Hanya ada di channel Dancer Official. Kedua OS ini yang seru banget kalau dibahas. Karena mereka selalu berlomba-lomba memberikan fitur terbaik yang biasa mereka berikan kepada penggunanya. Pastinya hal tersebut menguntungkan banget buat kita sebagai penggunaan smartphone dong ya. Nah, tapi hal tersebut terkadang juga malah membuat kita jadi bingung untuk menentukan smartphone apa nih yang paling cocok untuk kita. Antara iOS atau Android. Masih belum pilihan antara merek dan tipe setiap smartphone. Hmm, pastinya bikin kita makin bingung ya untuk memilihnya. Namun, yang kita bandingkan kali ini cukup OS antara iOS atau Android aja ya guys. Oke? Kita mulai pembahasan kita. Yang pertama, Android tuh bisa menghapus semua jendela tab yang udah terbuka. Hanya dengan satu sentuhan aja. Jadi, anti ribet sama sekali kalau pakai Android. Nah, beda lagi kalau udah pakai yang namanya pengguna iOS. Mau menghapus jendela tab aja kita harus sedikit usaha menghapus atau satu persatu. Wow, ya. Walaupun sebenarnya mau sebanyak apapun, tab ini di iPhone gak mengurangi performa dia sih. Tapi ya, rada ribet ya. Kalau mau menghapus tab kita yang ada di iPhone ya harus mencari fiturnya lagi ya. Oke, lanjut pembahasan yang kedua. Kalau kalian main game di Android dengan mudah, kalian bisa melakukan hal lain sekaligus seperti bales chat di WhatsApp. Atau bahkan membuka Facebook dan scroll-scroll selagi nunggu loading. Di dalam game yang pastinya ya. Beda lagi kalau kalian main game di iOS. Maka kamu akan merasakan keribetan ketika kamu harus membalas chat seseorang. Karena harus keluar masuk tab. Atau pastinya bakal mengganggu banget deh ya. Kalian lagi mabar sama temen-temen atau harus ngebalas chat dari doi ya. Bingung kan? Karena di iOS itu belum bisa multi Windows kecil kayak punya Android. Nah, sekarang apapun performanya kalau mempersulit penggunaannya ya kurang worth it lah. Ya, gitu deh. Kemudian pembahasan yang ketiga. Di Android kalian bisa download dan menginstall aplikasi yang berbayar di Playstore dengan gratis. Pastinya dengan bantuan website tertentu ya. Ngomong-ngomong cara ini jangan dipakai ya gengs. Kalau emang bukan untuk hal yang penting dan menyesat. Soalnya pasti hal tersebut akan menurunkan pihak pemilik. Aplikasi dan juga website tersebut juga mengandung virus seperti malware. Jadi kalian harus berhati-hati ya kalau sedang download aplikasi berbayar di website lain selain di Playstore. Kalau iOS udah nggak belas berkutik apa-apa. Ketika kalian membutuhkan aplikasi berbayar, mau nggak mau kalian harus membeli aplikasi tersebut jika ingin kalian gunakan pada icon kalian. Tapi tenang aja. Anggap semua aplikasi di iPhone berbayar kok. Dan pembahasan selanjutnya, ketika kalian video call menggunakan Android, kalian masih bisa mengecilkan Windows Tab dan tetap bisa melanjutkan video call tersebut dengan terceder walau kalian sedang berada pada menu beranda atau bahkan ketika kalian mengecilkan video call masih tetap bisa berfungsi dengan baik. Namun ketika kalian membutuhkan video yang ini pada iPhone, maka video call kalian akan terceder ketika kalian ingin membuka menu beranda ataupun membuka aplikasi lain. Sangat disayangkan sekali kan ya, harga iPhone yang ya terlampau mahal hanya untuk pamer gengsi aja. Pada sisi yang lainnya, ternyata banyak sekali hal yang tak bisa dilakukan oleh iPhone, tapi justru dengan mudah dilakukan oleh Android. Hampir di semua kelas, walau handphone tersebut sekelas smartphone, entry level yang jarak harganya terpampau jauh jika dibandingkan dengan iPhone. Jadi, gimana nih menurut Sobat Dansell sebagai pengguna iOS atau Android? Tulis pendapat kalian di komentar ya untuk kalian yang ingin mendapatkan iPhone ataupun Android barengan merek dan juga tipe kalian bisa hubungi Dansell Store terdekat di kota kamu. Mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini mengenai iOS dan juga Android. Jika masih ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian. Subscribe juga, jangan ketinggalan. Dan tekan tombol loncengnya, agar kita nanti akan kamu tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Dansell One Stop Shopping Gadget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.